Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagaimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah Biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok Biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak Lamaran juga sama di hari yang sama lagi tuh Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak Selama Allah gak nolak kita kan masih aman nih Karena apa yang di sisi Allah lebih baik Gimana caranya kita biar gak panikan Ketika ada, ada masalah Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih Cuman ada yang sedihnya wajar Ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa Bentuk keputus asaannya macam-macam Ada yang putus asa dengan bunuh diri Loncat dari jembatan Ternyata gak meninggal Gagal bunuh diri gitu kan Ada yang putus asanya dengan cara Ngelakuin perbuatan dosa Kayak mencuri atau Udahlah saya mah gak mau peduli lagi dengan hal-hal Yang penting saya ambil aja semua proyek gitu Ini putus asa Ada yang putus asa dengan Gak mau lagi bertaubat Dia ngerasa aduh kayaknya saya gak pernah nasuha nih taubatnya Taubat ulangi lagi, taubat ulangi lagi Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah Padahal Allah gak pernah putus asa mengampuni kita kan aneh nih Allah tuh gak pernah putus asa mengampuni kita Gak pernah bosen menerima taubat kita Allah gak pernah bilang Ah lo datang ntar pasti besok buat lagi Enggak Padahal Allah maha tahu Kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama Asal kita datang Allah langsung terima Seolah-olah Allah tuh kayak Husnuzon banget sama kita Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang Ini artinya Kenapa seseorang jadi putus asa Jadi berhenti untuk mencoba Jadi tidak lagi berharap apa-apa Jadi pesimis Jadi tidak survive dalam masalah Jadi penuh khawatir menghadapi hidup Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia Padahal kuota habis doang nih Ah langsung Aduh kuota habis jam 11 malam Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh hampir jam 1 Atau jam 11 malam kuota habis Padahal tadinya pengen ngebangunin dia Iya dia gitu kan jam 2 Gampang pakai aja kuota doa Ya Allah bangunkanlah dia Tiba-tiba dia tetap bangun Dia bangunin kita akhirnya Ini bisa aja terjadi Yang jelas Gimana sih cara biar kita keep happy Tetap bahagia Walaupun gak bisa jalan-jalan jauh Tadinya pengen jalan teman-teman Ternyata duitnya gak cukup Kita lihat teman-teman kerjaannya traveling aja Ke Lombok Ke Batu Karas Kerjaannya keliling aja Kita aduh pengen juga Ngeliat pantai misalnya Ke gunung Turing sama teman-teman Tapi saya gak punya motor Saya gak punya uang Saya gak punya waktu Dan seterusnya Bisa gak kita tetap bahagia Seperti mereka Walaupun gak ngerasain Pengalaman-pengalaman Asik Seperti yang mereka rasain Gimana caranya Biar ketika kita sujud Itu sama nyamannya Dengan ketika kita tidur Di atas pangkuan istri Eh belum ya Gak tau sih rasanya Pokoknya itu keren banget loh Salah satu yang bikin saya Kalau gak bisa tidur itu Tipsnya adalah Tidur di atas pangkuan istri Langsung tidur Cuma masalahnya susah bangun Nah ini nih Gimana caranya Kalau kita sujud Rasanya senyaman itu Gimana caranya Bukankah kita selama ini Mungkin Kita atau saya lah Pas sujud Pengen cepat bangun Gimana caranya sujud Gak bangun-bangun Pas kita sujud Aduh Pengen lama gitu Sujudnya teh Terutama kalau sholat Sendiri Kalau sholat jamah Memang gak boleh Kenapa? Karena hajat orang beda-beda Nabi kalau sholat jamah Sama standar-standar aja Tapi giliran sholat sendiri Itu sampai Orang kewalahan Ikuti Nabi Dan itu bukan cuma Nabi Sahabat juga kayak gitu Siti Aisyah Istri Nabi itu Siti Aisyah itu Pernah Sholat Dhuha Kurang lebih 4 jam Itu cuma baca Satu ayat doang Dia baca sendiri Agak keras Karena dia di dalam rumah sendiri Lewat seorang Sahabat Lewatin rumah Aisyah Mau ke pasar Mendengar Oh Aisyah lagi sholat Nangis Akhirnya sahabat ini Pergi ke pasar Dia belanja Segala macam Balik Lewat lagi rumah Aisyah Setelah Kurang lebih 2 jam Pas dia lewat lagi rumah Aisyah Dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat Nangis lagi Jadi satu rakaat Dengan satu ayat Itu bisa 2 jam 3 jam Yang dilakukan oleh Para sahabat Kenapa kok betah banget Sama kayak kita Betah banget Nonton film Betah banget Dengerin musik Kesukaan kita Diulang-ulang Lagu yang sama kan ya Mungkin Satu lagu itu Durasinya Sebutlah 2 menit Setengah 2,5 menit Tapi diulang-ulang Bisa sampai setengah jam Mendengar lagu yang sama Bukan satu album Satu lagu Kenapa kita betah Nah gimana caranya Kita juga dapat Kebetahan kayak gitu Ketika dengerin Bacaan Al-Quran Ketika kita Membaca Al-Quran sendiri Ketika kita sholat Sampai ada Istri Nabi Sholat Sambil ngikat Badannya di Dinding Jadi Dia bikin tali Ke dinding gitu Terus dia ikat Badannya Sehingga Kalau dia Udah gak kuat lagi Dia bersandar Dengan ikatan Tali di badannya Saking lamanya Berdiri sholat Coba bayangin Berarti kan semalaman tuh Kalau udah gak kuat Dia berdiri itu Sambil badannya Keikat di tali Dan Nabi melihat itu Menangis Karena Melihat kesungguh-sungguhan Para sahabat Dan sahabiat Dalam beribadah Kepada Allah Dan itu bukan Paksaan siapapun Nabi gak pernah Maksa kayak gitu Mereka sendiri Berinisiatif Jadi tutorialnya Dibikin sendiri gitu Duh Saya sholat Kalau malam-malam Kayak gini Jadi agak Gak kuat Atau Saya lagi sakit nih Lagi lemes nih Lagi kurang makan Yaudah deh Agar tetap bisa berdiri Dia ikat tali Dia ikat ke badannya Terus berdirinya Kayak orang-orang Setengah Sadar gitu Nah ini menunjukkan Ada Kenikmatan Yang luar biasa Yang mereka dapetin Ketika mereka Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Gimana sih caranya Biar kita bisa kayak gitu Gimana caranya kita Entertain kita itu adalah Zikrullah Boleh-boleh aja Kita entertainnya Nonton film Dengerin musik-musik Yang positif Entertain kita Mungkin chatting Entertain kita Mungkin update status Entertain kita Mungkin kepoin Mantan misalnya Boleh-boleh aja Selama masih wajar Tapi bisa gak Entertain kita yang lain itu Zikrullah Dengan menginginkan Allah Kita jadi terhibur gitu Dan itu entertain Luar biasa Apa halanya Gimana caranya Ini yang kita pengen Belajar malam ini Sehingga Kita bisa Tetap happy Walaupun dalam Keadaan Tadi Akhir bulan Dalam keadaan Habis diputusin Dalam keadaan Ditolak Dalam keadaan Dan bingung Galau Segala macam Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah Nah sebelumnya Coba Kita perhatikan dulu Kisah Tentang ketenangan Dengan Mengingat Allah itu Kayak gimana Salah satunya Salah satunya Ada di surat At-Tawbah yang terkenal Tentang ketenangan Tentang ketenangan Tentang ketenangan Kalau kalian Tidak menolongnya Maka Sungguh Allah akan menolongnya Seperti ketika Orang-orang kafir Mengeluarkan dia Dari kota Mekah Pada saat dia Menjadi salah satu Di antara dua orang Yang berdiam Di dalam gua Yaitu Gua Sur Ketika Ia berkata Kepada sahabatnya Yaitu Abu Bakar Dia disini siapa Rasulullah Ketika dia berkata Kepada sahabatnya Janganlah kamu Khawatir Bersedih Takut Itu sama Sesungguhnya Allah bersama kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Rasa ketenangan Kepadanya Dan Menolongnya Dengan Tentara Yang kalian Tidak bisa melihat Sehingga Allah menjadikan Kalimat Orang-orang kafir itu Menjadi Dikalahkan Atau rendah Dan kalimat Allah Adalah kalimat yang tinggi Dan Allah Maha perkasa Lagi maha bijaksana Ini kan Kata-kata yang Paling populer ya La tahzan Inna allaha ma'ana Tips pertama Kalau kita pengen Bisa lebih Tetap Tenang Happy Ketika kita Dalam tekanan Adalah Kita tuh emang Harus punya Sahabat Yang selalu Mengingatkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang Mengingatkan kita Kepada Allah Ini yang terjadi Kepada Abu Bakar Asiddiq Sekelas Abu Bakar Yang imannya Sampai ke Derajat siddiq Bukan cuma Mumin loh Siddiqun Kan ada Mumin Ada Mutaqin Ada Siddiqin Ini udah Derajatnya siddiq Arti siddiq itu Udah gak ada lagi Keraguan di hatinya Udah gak ada lagi Masalah sedikitpun Ketika orang-orang ragu Abu Bakar Tetap yakin Salah satu kasusnya Pas Nabi pulang Isra'am Meroc Nabi bilang Bahwa saya baru pulang Dari Palestina Dan baru naik Ke langit Semalam Diberitakan ini Kepada orang-orang Kafir Quraish Tapi orang-orang Kafir Quraish Gak percaya Lalu ketika Para sahabat-sahabat Lain mendengar Mereka kayak Ragu-ragu gitu Bener gak ya Bener gak ya Lalu ketika Ditanya kepada Abu Bakar Ya Ababak Lihat tuh Temen kamu makin gila aja Emangnya kenapa Kata Abu Bakar Dia ngaku-ngaku Baru pulang dari Madinah Eh dari Palestina Dia ngaku-ngaku Baru pulang dari Langit Katanya Isra dan Mi'raj Semaleman Dalam waktu satu malam Lalu Abu Bakar bertanya Siapa yang bicara kayak gitu Dia atau kalian Kata mereka Muhammad yang ngomong kayak gitu Langsung kepada kami Kata Abu Bakar Kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu Maka benar Dia gak mau tanya Gimana caranya Berapa lama waktu Kapan Siapa yang Yang membawa dia Gak nanya apapun Kalau Muhammad yang ngomong Maka itu benar Ini artinya Siddiq Gak banyak tanya Percaya banget Kalau ayatnya kayak gitu Udah cukup Kalau hadisnya kayak gitu Udah cukup Kalau kata ulama kayak gitu Saya ikut Gak ada Kenapa kayak gini Dan seterusnya Gak Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat Luar biasa imannya Tapi Dia tetap manusia Gimanapun imannya udah kuat Mantap Siddiq Ketika ada masalah Sifat dasar manusia itu keluar lagi Yaitu Khauf Rasa Khuatir Takut Dan yang luar biasa Khuatir dan takutnya Abu Bakar itu Bukan untuk keselamatan diri beliau Abu Bakar itu Khuatir terhadap Keselamatan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi bukan Keselamatan Abu Bakar Kalau kita mungkin Khuatir terhadap Keselamatan diri sendiri nih Kalau Abu Bakar Derajatnya Khuatir terhadap Gimana ya Rasul Kalau mereka ngeliat ke bawah Ke kakinya Pasti kita akan ketahuan Karena mereka sembunyi Di sebuah lubang Gak gua sih Kecil Lubang Di bukit Jabal Sur Dan orang-orang Kafir Quresh Sudah Datang ke lubang itu Berdiri tepat Di pintu gua Kalau mereka ngeliat ke bawah Udah ketahuan tuh Kelihatan Rasulullah Sama Abu Bakar Sehingga Abu Bakar Berkata Ya Rasulullah Kalau mereka ngeliat kita Sedikit aja Ke bawah kaki mereka Mereka akan menemukan kita Gimana ini ya Rasul Saya khuatir terhadap Keselamatanmu Apa kata Nabi Ya Aba Bakar Ma zannuka bisnain Allahu thalisuhuma Wahai Abu Bakar Kenapa kamu fikir kita Cuma berdua Allah yang ketiga Di antara kita Baru La tahzan Inna Allah Hama ana Jangan khuatir Allah bersama kita Kata-kata ini Kalau diucapkan oleh Orang sholih Pada waktu yang tepat Ketika kita ngalamin Satu masalah besar Itu akan luar biasa Memberikan efek ketenangan Buat kita Tapi waktu yang tepat Kalau normal-normal aja Kayaknya agak kurang Ngaruh nih Makanya Kata-kata kayak gini itu Timingnya tuh harus pas Dan yang mengatakan Orang yang memang punya Aura kesolihan yang luar biasa Sekelas masulullah Kurang apa Itulah sebabnya Kenapa kita harus punya banyak Atau setidaknya kita punya Seorang sahabat Seorang teman Yang sholih Yang sering mengingatkan kita Minimal istri Kenapa? Karena kalau kita galau Dalam urusan kerjaan Nanti pas kita pulang ke rumah Ya akan bilang La tahzan Inna Allah Hama ana Adalah pasangan kita Dengan nada yang lembut Dengan senyum yang khas Dengan dekapan yang Mungkin penuh kasih sayang Itu benar-benar bisa Bikin kita tenang Gak tau tenang Karena kata-katanya Atau dekapannya nih Gak Saya juga bingung Dua-duanya kali ya Dia bilang La tahzan Ya azizi Panggilan buat suami Bahasa Arabnya Yang lembut tuh Azizi Bukan Al-Aziz ya Al-Azima Nama orang La tahzan ya azizi Atau ya habibin Atau ya albi Albi itu artinya Jantungku Jangan dipake deh Biar saya aja yang pake itu La tahzan Jadi misalnya kayak Suami galau Tentang kerjaan Mah Papa lagi galau nih Kenapa pa Di kantor tuh kemarin Kita ada tawaran proyek Cuman proyeknya Kayaknya Cara untuk ngedapetin proyek itu Cara-caranya tuh Agak-agak kurang baik gitu Ada suap Segala macem Tapi itu proyeknya Untung besar loh mah Nah kalo kita gak Suap Kita gak akan Dapat proyek itu Ini gimana nih Mah Diambil gak Kan gak lo nih Udah istiqorah Belum mantep nih hatinya Istrinya yang bilang Papa Allah yang kasih kita rezeki Kalau papa ninggalin sesuatu Karena Allah Allah akan ganti Dengan yang lebih baik Pasti dari booster ya Mah Nyontek gitu ya Kalo dia ngomong kayak gitu Kan jadi mantep nih Kayak saya juga pernah Ngerasain Lagi Apa Lagi Kayak sedih gitu Lagi galau Karena satu urusan Istri mengatakan Udah serahin aja sama Allah Kan jadi Mantep kan hatinya Hal-hal yang kayak gini nih Kalo belum punya pasangan Temen Sehingga Nabi mengatakan Al mar'u ala dini khalilih Seseorang itu bergantung loh Kepada Tingkat kesolehan temennya Kalo temennya Soleh Insya Allah Dia akan terjaga oleh temen itu Ketika dinasihati Diingatkan Saya aja ngerasa banget Yang kayak gitu Ada masa-masa ketika saya Kayak futur Futur itu temen-temen Artinya Lagi lemah imannya Mungkin banyak lalai Banyak main Sedikit manfaat Walaupun ada juga Banyak main Banyak manfaat Itu mah tagline Entah siapa akunnya gitu Lagi futur nih ya Lagi futur Lemah Ngerasa Bangun tahajud Kayak Susah gitu Ke masjid Males Zikir Gak khusyuk Tilawah Al-Quran Gampang ngantuk Jalan sama seorang temen saya Yang dia bukan ustaz Sama sekali Bahkan dia Ngakunya belajar ke saya Gak tau bener apa enggak Yang sejatinya Mungkin saya belajar ke dia Lagi jalan Setelin Tilawah Al-Quran Yang baca Saya lagi tuh Sidi Tilawah Al-Quran saya Saya kan gak pernah mendengar Sidi sendiri Pas diputarin itu siapa Nah itu ustaz Oh ya Baca surat Al-Mulk Tabarokal ladhi biyadihil mulku Wahu ala kulli shahim qadir Pas sampai di ayat-ayat tentang Jahannam Tentang neraka Tentang apa Walau ala kulli Walau ala kulli zayyan Sama ad-duniya bima sahabih Dan seterusnya Dia nangis Dia nyetir nih Dia nangis Saya ketika melihat dia nangis Saya dapat hidayah Jadi saya dapat hidayah Bukan hanya dengan mendengar bacaan itu Tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman Saya ngerasa Duh Masya Allah ya Dia yang dengerin bacaan saya Bisa nangis Saya dengerin diri saya sendiri Gak nangis Kan ada masalah nih Akhirnya saya jadi insaf Insaf itu Kemudian istighfar Astagfirullahaladzah Saya kayak ada masalah nih Mulai belajar dari dia Pak Gimana sih kok bisa kayak gitu Ustaz kan lebih tahu Ilmunya mungkin Tapi kalau pengalamannya Bapak pasti lebih tahu Rahasianya apa Ternyata Rahasianya emang Dia orang yang Gak pernah denger yang lain Selain mendengar Bacaan al-Quran Jadi buat dia Bacaan al-Quran itu Benar-benar entertain Buat dia Oh berarti kita harus Lebih banyakin lagi Dengerin al-Quran Kalau kita denger musik sekali Berarti dengerin al-Qurannya Tiga kali harusnya Baru Masih agak-agak Proporsional nih Sehingga Gampang kesentuh Hatinya itu mudah Tapi pelajarannya tetap Teman Yang membawa kita Kepada sesuatu Ternyata Triknya Pertama Mengingat Allah itu kan Bukan cuma Menyebutkan Allah Allah Tapi ketika kita Sedang dalam keadaan Bingung Khawatir Galau Sedih Tertekan Panik Tiba-tiba Teman kita Mengingatkan kita Kepada Allah Dengan bahasa Yang sederhana Kalau bahasa Sederhananya Al-Quran Dan itu Boleh diterjemahin Ke bahasa Yang lebih Sederhana Versi kita Karena itu Bahasa Al-Quran Yang mungkin Buat Sebagian orang Gak dapat Karena mungkin Gak faham Bahasa Arab Jadi kalau teman kita Lagi sedih Dangan bilang Eh Apaan itu Lu baca Quran Gak ngerti Gak ngerti kan dia Kita bisa terjemahin Udah tenang aja Allah yang bantu Tenang aja Allah yang beresin Tenang aja Serahin aja Kepada Allah Allah itu sebaik-baik Kita nyerahin sesuatu Ngomong kayak gitu tuh Kena Kalau timingnya Pas Pas kita lagi ngalamin Satu masalah Terutama Masalah-masalah Kayak masalah rezeki Itu paling bikin kita Sering panik Kehilangan sesuatu Ditipu orang Segala macam Kita bilang Udah gak apa-apa Nanti Allah ganti Yang dengan yang lebih baik Allah yang ganti gitu Allah yang ganti Tenang tuh jadinya Karena kita Sedang Mengetuk Kembali Imannya Di saat dia sedang butuh-butuhnya Iman itu Dan itu butuh teman Yang bisa mengingatkan kita Sehingga Nabi bilang Ciri-ciri teman Yang baik itu adalah Kalau kita Ketemu dia Dia bikin kita Sering ingat Allah Dia bikin kita Sering ingat Allah Coba teman-teman Renungkan nih Coba dihitung-hitung Kita kalau ketemu teman Ngomongin dunia Berapa Sering Terus ngomongin Allah Berapa sering Kan jarang banget Kita ketemu teman Ngomongin tentang Allah Dan kayaknya Gak tau juga Bahannya mau ngomongin Apa tentang Allah Eh kita ngomongin Tentang Allah Ngomongin tentang Allah Apaan tuh Kan bingung dia tuh Maksudlah Kulullah wahad gitu Atau ayat kursi Berarti kita Belum terbiasa Bicara tentang Allah Nah ini Yang harus kita Coba latih pelan-pelan nih Kita Lihai banget nih Bisa smooth banget Masuk ke tema Tentang dunia Bisa ganti-ganti topik Dan semuanya tentang dunia Tentang kuliner Tentang kerjaan Tentang jodoh Tentang kuliah Tentang peridikan Tentang apapun Tentang teman Bisa dengan mudah Dan seru gitu Ngomongin tentang dunia Dan itu bukan sesuatu Yang dilarang Memang Cuman Kok gak seimbang Kita ngomongin Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kita belajar Cari teman Yang udah Sefrekuensi dulu Arti sefrekuensi Bukan sama-sama Udah baik Sama-sama udah Niat pengen Memperbaiki diri Sama-sama udah Punya tekad Kita pengen Hijrah nih Lagi-lagi Bukan merasa Diri kita Lebih baik dari orang lain Tapi yang udah Sefaham Supaya gak Banyak perdebatan Ajak dia ngobrol Tentang Allah Pelan-pelan Dan secara bertahap Gak bisa langsung ngejos Gak bisa langsung Eh coba lo sebutin Rububiah Asma Allah yang 99 Apa aja Itu mah cerdas cermat ya Tapi kita ngomongin Allah tuh baik banget Lo kemarin gini-gini Allah 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 aja yang diomongin Sehari minimal Kita ngomongin Allah itu Sekali deh Dan sekali itu Jadi obrolan Bukan cuma Mention doang ya Tapi obrolan gitu Jadi diskusi Sekali aja sehari Dan gak harus lama Mungkin cuma 5 menit Kalau kita gak bisa Ngelakuin itu Secara Spontan Gak apa-apa Di setting Kita ketemu sama temen kita Kita bikin kayak program gitu Kita kalau ketemu Pokoknya harus sekali Sehari ngomongin Tentang kebesaran Allah Coba digituin Makin sering itu Makin akan Nanemin Satu belief Faith Di dalam Hati kita Sehingga ketika nanti Kita ada masalah Diketuk Rasa iman itu Cepat baliknya Berarti kita harus cari temen Yang mau Menasihati kita Bicara bareng kita Tentang kebesaran Kebesaran Allah Dan Itu yang dilakukan Nabi Musa Dengan Nabi Harun Ketika berda'wah Yang Allah sebutin Di surat Toha Nabi Musa Mau berda'wah Dengan kepada Fir'aun Minta temen Supaya bisa Mengingat Allah Ketika lagi dalam Kalian marah Soalnya Musa tahu Musa itu orangnya Marah Kalau udah marah Ngeri Harun Orangnya kalem Woles Sehingga butuh Seseorang yang bisa Menahan Amarah dan Emosinya Musa Sehingga kata Musa Ya Allah Beri saya seorang Temen Yang bisa Mendampingi saya Dalam dakwah Yaitu Harun Supaya kami Sering bisa Mengingat Engkau Artinya Kalau Musa Sendiri Marah Lupa Sama Allah Tapi kalau ada Harun Musa Istifar Istifar Astagfirullah Begitu juga Nabi kecil Ada dua orang Nabi kecil Sepupuan Siapa dia Isa dan Yahya Nabi Isa Dengan Nabi Yahya Anak kecil Dua orang nih Dua-duanya keren Dua-duanya soleh Dua-duanya ganteng Dua-duanya idola Selebgram lah Di masanya Pokoknya luar biasa nih Dua orang Cowok Anak usia Kalau gak salah Yahya Waktu itu Umurnya udah Sekitar 10 tahun Isa Baru lahir Berarti beda 10 tahun Pas mereka ABG Beda 10 tahun Tapi nyambung ngobrolnya Pas Mereka jalan kemana-mana Berdua tuh Yang satu orangnya Gampang Tersentuh Nangis Yaitu Yahya Yang satu lagi Yang satu lagi orangnya Tegas Yaitu Isa Sehingga kalau Isa lagi marah Yahya Yang mengingatkan Isa Tenang 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 Akhirnya tenang Pas Yahya terlalu Apa Kayak baper gitu Duh kasihan Kasian Yahya itu kan orangnya Kasian Gampang kasian Sehingga jadi agak-agak Kurang tegas Kata Isa Gak bisa gitu dong Akhirnya diingatkan Nah ini pentingnya teman Nabi aja butuh teman Kalau kita mau Kepo dikit nih Kenapa sih Rasulullah Memilih Abu Bakar Untuk nemanin hijrah Kenapa gak Umar gitu Supaya aman Hijrah bareng Umar Siapa yang berani ngejar Coba Umar berdiri depan Kaabah Ya Ayyuhannas Ya Ma'asyara Quraish Wahai manusia Wahai orang Quraish Fa'lamu'anni muhajir Ketahuilah Saya pengen hijrah Kata Umar Siapa yang pengen Istrinya jadi janda Anaknya jadi janda Jatim tunggu saya Di balik bukit itu Ada yang berani Diam semuanya Coba Rasul Kalau hijrah bareng Umar Enak kan Wahai orang Quraish Wahai manusia Saya sama Rasul nih Mau hijrah Siapa yang berani Nunggu saya di balik bukit itu Kalau gak dia Akan hilang kepalanya Gak ada yang berani kan Kenapa Rasulullah Milih orang yang lemah Seperti Abu Bakar Udah kurus Lemah dan kaumnya Kabilah yang lemah Bani Taim Bani Taim itu Lemah kabilahnya Gak seperti Kabilahnya Umar Kenapa bukan Umar Kenapa bukan Hamzah Hamzah itu Apa ya Pemanahnya para sahabat Pemanahnya orang-orang Mekah Dan juga gak ada yang berani Sama Hamzah Hamzah mukul Abu Jahal Di depan orang banyak Gak ada yang berani bales Ketika Abu Jahal Ketika Abu Jahal Mukulin Rasul Lagi sholat Lagi sholat Digebukin sama Abu Jahal Dibelain sama Abu Bakar Abu Bakar ikut digebukin Akhirnya Wajah Abu Bakar itu gak dikenali lagi Saking babak belur Itu digebukin sama Abu Jahal Dan teman-temannya Ketika Hamzah dengar berita itu Langsung Hamzah pergi ke Tempat orang-orang ngumpul Dicari mana Abu Jahal Dipukulin sama Hamzah Sekuat-kuatnya Sampai berdarah-darah Abu Jahal Tapi orang Kores Gak ada yang berani bales Saking Terpandangnya Hamzah Kenapa gak dengan Hamzah Pamannya sendiri Atau kenapa gak dengan Usman gitu Yang kaya raya Yang bisa memberikan Fasilitas VIP Untuk Rasulullah Naik mobilnya Al-Fat Apa gitu Nyaman hijrah Kenapa Abu Bakar Yang udah jatuh miskin Fisiknya lemah Kabilahnya Tidak dipandang Kenapa? Karena Abu Bakar itu Yang paling soleh Di antara semua sahabat Jadi pilihannya Kesolehan Bukan kekuatan fisik Kenapa? Kesolehan itu Bisa menutupi Kekuatan fisik yang kurang Kenapa? Allah yang maha kuat Kesolehan Bisa menutupi Kurangnya harta Allah yang maha kaya Kesolehan Bisa menutupi Kekurangan dari Dukungan kabilah Allah Lebih banyak lagi Dukungan dari Langit dan bumi Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah Teman yang soleh Ya abak-abak Temani saya hijrah Siap ya Rasulullah Hasilnya apa? Dikejar-kejar Sama orang Koresh Karena mereka gak takut Dengan Abu Bakar Tapi Ketika mereka Mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar Di dalam gua Allah palingkan Wajah mereka Dari melihat Ke bawah kaki mereka Allah punya banyak cara Ada ulama yang bilang Bukan cuma dipalingkan Tapi tiba-tiba Merpati bikin sarang Disitu laba-laba Walaupun ada Perdebatan diantara Ulama ini Hadisnya soleh atau enggak Yang jelas Yang pasti nih Allah melindungi mereka Dengan banyak cara Sehingga gak Gak bisa ditangkap Allah yang bertindak Jadi butuh Teman yang soleh Walaupun nanti Kenyataannya Teman yang soleh ini Malah Ditenangkan oleh Rasulullah Bukan Rasulullah Ditenangkan oleh dia Kan nyari teman yang soleh Biar bisa menenangkan Ternyata pas ada masalah Rasulullah gimana Bisa gak kita Coba latih hari ini Kalau kita berteman Dengan seseorang Niat kita pengen Saling mengingatkan Watawasawbil Hak Yaitu mengingatkan Tentang Allah Watawasawbisaw Itu kayak gitu tuh Ayatnya Pertama hak dulu Kedua sober Kalau nasihatnya Udah benar Insya Allah sabar Jadi kalau kita pengen Menasihati teman kita Atau dinasihati oleh teman kita Supaya lebih kuat Bisa tough Bisa survive dalam masalah Minta dia menasihati kita Al-hak Dan siapa al-hak Allah subhanahu wa ta'ala Watawasawbil hak Artinya Saling menasihati Dengan nama Allah Udah serahin aja sama Allah Allah itu maha ini Ini sebutin Dengan bahasa sederhana Langsung sabar jadinya Langsung lebih kuat Lebih tenang Itu yang pertama teman-teman Kita sering Berteman dengan orang yang Insya Allah Dia yakin sama Allah Lebih kuat daripada kita Imannya lebih mantap Daripada kita Yang kedua Gimana caranya Biar kalau kita Menyebut nama Allah Kalau kita sholat Kalau kita Berzikir itu Jadi lebih tenang gitu Lebih happy Karena sebetulnya Orang mu'min itu Bahagianya itu Ada di dalam hati Kalau bahasa Ibnu Taimiyah Surga ku itu disini Surga orang mu'min itu Di hati Surga kita itu Bukan rumah Surga kita itu Bukan mobil Surga kita itu Bukan pekerjaan Surga kita itu Bukan tempat jalan-jalan Tapi semua itu Kebaikan Kesenangan Cuman surga kita Ada disini Dan ini kita bawa kemana-mana Jadi gak susah Menemukan surga Aduh Beti ini kenapa Gak bisa jalan Beti ini kenapa Gak bisa nonton Beti ini kenapa Gak bisa Apa Nyaman di rumah Beti ini kenapa Gampang beti Karena surga kita Bertempat di sesuatu tempat Yang sulit Untuk kita jangkau Harusnya itu jadi hiburan Buat kita Bukan surga Sedangkan surga Memang adanya di Hati Ada masalah Allah lebih kuasa Makhluk tidak kuasa Ada masalah Kita bilang Allah maha besar Masalah saya kecil Dibandingkan Allah Kalau dibandingkan kita Mungkin kita lebih kecil Daripada masalah Tapi dibandingkan Allah kita Allah lebih besar Allahu Akbar Kita belajar Allah yang maha memelihara Kita kan dipelihara Allah Terus ngapain kita khawatir Kalau gitu gak usah ikhtiar Usah ikhtiar Tapi jangan libatkan hati Ikhtiar itu pakai tangan Pakai kaki Pakai tenaga fisik Hati Gak perlu berikhtiar Hati itu bertawakal Fisik kita berikhtiar Hati kita bertawakal Jangan sampai hati kita Ikut ikhtiar Ini bahaya nih Kalau hati kita ikut ikhtiar Berarti kita lebih Percaya kepada makhluk Daripada Allah Nanti akan mentok Kalau udah mentok Putus asa Itu penyebabnya Gara-gara hatinya Baper dengan ikhtiar Ketika jalan-jalan Ikhtiar itu tertutup Hati kita jadi Give up Ah Nyerha aja deh Sedangkan kalau hati kita Gak ikhtiar Dia cuma tawakal Jalan tertutup Dia masih bilang Allah Maha Kuasa Segala sesuatu Allah Maha Bisa Gak mungkin gak bisa Tetap Makanya Jangan ikhtiar pakai hati Ikhtiar pakai tenaga Hati tawakal babnya Sehingga tawakal itu Amal hati Ikhtiar itu amal Amal visi Dalam Islam itu ada Amal batin Ada amal zahir ya Amal batin Hati Amal zahir Fisi kita Ikhtiar Amal zahir Jangan dicampur Campur dengan Amal batin Coba teman-teman Buka deh Surat Hud Surat 11 Kalau ragu tentang Rizki Baca nih ayat Surat 11 Surat Hud Ayat 6 Tidak ada satu hewan Melatapun di muka bumi Kecuali Allah Menjamin Rizkinya Ini Amalan hati nih Ini ayat untuk Menguatkan hati kita Bukan menguatkan fisik Tapi biasanya Hati kalau udah kuat Fisik kebawa Kan kata Nabi Kalau hatinya baik Yang lain ikut baik Kalau hatinya buruk Yang lain ikut buruk Jadi kalau hatinya udah give up Pasti fisiknya jadi lemah Kalau hatinya Tough Dan masih punya belief ke Allah Masih punya harapan Maka fisiknya juga akan kuat Allah tahu Dimana Rizki kita disimpan Allah tahu Kemana kita Akan Membelanjakan Rizki itu Semuanya tertulis Di dalam kitab yang jelas Allah yang tahu Allah yang menjamin Gak ada yang gak dijamin Rizkinya Makanya saya pernah cerita Dulu Di Mall sebelah Saya sama istri Habis kajian disini Atau sebelum Maaf Sebelum kajian disini Sebelum maghrib Sempat Mau belanja dulu Belanja di Apa Supermarketnya Di bawah Lantai bawah Dari lobby kita Mau ke bawah itu Cari eskalator kan ya Belok kanan Cari eskalator Ternyata salah ngambil jalan Kita habis belok kanan Langsung belok kiri Harusnya kalau belok kanan Lagi sekali lagi Langsung eskalator turun tuh Pas karena kita belok kiri Akhirnya kita muter Gara-gara muter Ngelewatlah Sebuah stun Baju kaos Yang lagi diskon Wah diskon 50% Akhirnya saya sama istri Masuk Ternyata lucu-lucu juga Buat anak gitu Alhamdulillah Akhirnya kita beli Dua halai Baru setelah itu Kita jalan lagi Cuma beberapa meter Masuk eskalator turun Siapa yang telah Menggerakkan kaki saya Sampai salah jalan Sehingga saya harus muter Dan akhirnya Masuk ke stun itu Allahu Riz Allah Riz Wah Allah yang menjamin rezeki Kayak gitu cara Allah Mas Kenariukan Kalau saya ngambil jalan kanan Mungkin saya gak akan Masuk ke toko itu Berhubung saya Ngambil jalan kiri Akhirnya muter Masuklah ke toko itu Allah punya banyak cara Kenapa kita khawatir Dengan stun orang lain Yang mungkin lebih dekat Ke pintu Lebih dekat kepada Stage yang di tengah Kalau bikin event Segala macam Kenapa Kita udah ikhtiar Dapatnya cuma ini Kayak lagi ada event Kayak apa Festival gitu Kayak ada Bazar Kita punya banyak stun Stun kuliner kita Paling pojok Dekat toilet Stun kuliner Teman-teman kita Itu paling depan Dan disitu stage Banyak acara tausia Segala macam Oh kayaknya disitu Lebih laku Belum tentu juga Bisa jadi Pada waktu itu Banyak orang yang Sakit perut Atau apa Akhirnya Ya lewat Aduh ini kayak Seru juga nih disini Makan disini Gak usah jauh-jauh Sambil nunggu Makan Allah yang punya cara Saya kan pernah cerita Kesasar sampai ke Cerebon Kenapa Kesasar Ada suatu hari Minggu Kayak lagu Satu hari Minggu Ada satu hari Minggu nih Bingung Kita pengen keluar Amma keluarga Amma anak-anak Eh kita keluar yuk Saya bilang ke anak-anak Hayuk Kata anak-anak Kemana Ke kota baru aja Disitu kan ada jam matahari tuh Kita lihat jam matahari Hayuk Naik mobil Masuk tol Pas udah masuk tol Paster Berubah pikiran Ah Terlalu dekat Gak berasai liburan ya Ya Terus mau kemana Ke Jakarta aja yuk Ke Ancol Ada pantainya Ah hayuk Hayuk Ke Dufan Jalan Akhirnya gak jadi belok pada larang Lurus Niatnya ke Ancol Sebelum Cikampek Berubah lagi pikiran Ah Ancol ma Pantainya gitu-gitu aja ya Udah pernah ya Terus gimana dong Cari pantai baru deh Yang di daerah Indramayu Cirebon gitu Siapa tau ada yang lebih bagus Yang masih virgin Boleh Keluarlah Cikampek Waktu itu belum ada Tol Apa Cipali ya Keluar Cikampek Akhirnya nyisir Subang Indramayu Gak dapet pantai yang kita Nyaman nih Berhenti sebentar Oh gak nyaman Ini banyak apa Sampah Akhirnya jalan lagi Sampai Dari pagi keluar Asar makan Empal gentong Di Cirebon Siapa yang Mendatangkan saya Ke warung Empal gentong itu Pas kita masuk Orangnya Bahagia banget gitu Kelihatan Kalau dari pagi itu Belum ada Belum ada yang datang Belum ada pelanggan Sepi warungnya Karena Tempat parkirnya agak nyaman Langsung parkir disitu Makan Empal gentong Dan ternyata enak Kita bungkus Orangnya tuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ini datang apa Dari pagi Belum ada yang datang Senang gitu Dan saya bilang Pak tau gak Saya dari mana Dari mana Dari Bandung Mau kemana emang Gak kemana-mana Muter Jadi kita cuman Dari Bandung Cuman pengen Makan empal gentong Di Cirebon Ujung-ujungnya Pulang sampai ke Bandung Jam 10 malam Macat lagi tuh Di Sumedang Karena ada perbaikan jalan Cuman pengen Makan empal gentong Ngasih rezeki Ke orang di Cirebon Kayak gitu banget tuh Caranya tuh Coba lihat Cara Allah Oh yakin nih Sama Allah Allah bisa banget Ngedatangin Kalau ini terjadi Kepada orang lain Berarti kalau saya Cari rezeki Bisa juga caranya Kayak gitu Allah kan punya banyak cara Cuman kadang-kadang Atau seringnya Kita gak tau Cara itu Tau hasilnya doang nih Tiba-tiba dapet Sesederhana itu Kita berpikir Akhirnya sesederhana Itulah syukur kita Ke Allah Kalau kita tau Gimana rumitnya Rezeki itu datang ke kita Kita akan syukurnya Lebih pasti tuh Masya Allah ya Allah ngedatangin Rezeki ke saya tuh Gitu-gitu amat Sampai ada orang yang Tapi kan dia Kalau saya gak cerita Dia gak akan tau Dia pikir cuma orang yang Tinggal di Cerebon Atau emang lagi jalan Lewat kebetulan Mampir Artinya karena dia Gak tau prosesnya Rasa syukurnya Juga sederhana Sama kayak kita Gak mensyukuri Masakan istri kita Kalau yang udah punya Istri itu masak tuh Rempong loh Dari pagi Wah Sampai apa Ganti lagi Kita gak tau ya Mungkin istri kita Baru belajar masak Gagal dua kali loh Itu yang ketiga tuh Gak enak pula Udah gagal dua kali Dan kita pikir Ah cuma masak sayur Gini doang mah Sayur bening mah Gampang Kita kan gak tau prosesnya Sehingga apresiasi kita juga Ya segitu-gitu aja Kalau kita tau prosesnya Walaupun cuma sayur bening Sama telat ceplok Kita akan pelu Proses rezeki itu Allah Setting sampai datang Ke kantong kita Kita kayak Ya Alhamdulillah Gitu doang Tapi kalau kita tau Masya Allah Ya Allah Alhamdulillah Atas semua nikmat yang kau berikan Puji-puji Allah Artinya teman-teman Kalau galau Tentang rezeki dari Allah Tentang pekerjaan Tentang kuliah Segala macam Termasuk dengan jodoh Coba baca ayat 6 Semua Allah yang jamin Ini bab hati ya Lagi-lagi bab hati Ikhtiarmat Jalan aja terus Tapi hati Allah yang menjamin Itu baru jadi tenang nih Mengingat Allah Tetap happy Gimana-gimana juga Dan ini ditaradud Diulang-ulang Coba diulang-ulang nih Ayat nih Jadi kan salah satu Ayat favorit Kalau kita lagi galau Langsung baca ayat ini Berulang-ulang Sendiri kalau bisa Baca dulu terjemahannya Hafal Kalau udah hafal terjemahannya Tinggal baca ayatnya Berulang-ulang Sebelum tidur mungkin Kalau yang paling tenang Kalau khawatir Nggak bangun tahajud Yaudah sebelum tidur Baca Itu beda banget loh rasanya Belajar Untuk Mentafakuri Kebesaran Allah Sehingga Kalau kita nanti Ada masalah Mengingat Allah Lebih mantap Di dua ya Satu teman Kedua sering-sering Tafakur Dan sebetulnya teman-teman ya Kalau kita Mau lebih Persis nih Solat duha itu ya Emang solat Tafakur sebetulnya Dulu para sahabat Ke lembang Pengen duha Dan duduk sendiri Jangan berjamaah Bukan nggak boleh Boleh aja Selasalah berjamaah Cuman Kali ini kita Pengen menyendiri aja Berdua sama Allah Duduk Ngomong sama Allah Ya Allah Jangan biarkan saya Berputus harapan Kepada Engkau Jangan biarkan saya Berputus asa Dari rahmatmu Bimbing hati saya Ya Allah Tolong saya Dalam masalah ini Engkau Maha kuasa Siapa lagi Yang bisa nolong saya Selain Engkau Ngomong kayak gitu Sama Allah Yang romantis Yang akrab Jangan sampai Kita ngomong ke Allah Kayak orang nggak kenal Cuman copy paste Amin Udah Kayak nggak kenal Ngomong sama Allah Itu akrab Ngomong ya Allah Gimana nih Saya ada masalah Kayak gini Kayak gini Curhat sama Allah Itu beda loh Kalau itu kita coba Praktekin Saya yakin Asal sesuai dengan Cara-cara tadi tuh Sendiri Alam terbuka Curhat sama Allah Ingat kebesaran-kebesaran Allah InsyaAllah Bizikrillah Itatmain Nulkulub Tenang banget Saya kadang-kadang Mempraktekan itu Walaupun Nggak di alam terbuka banget Tapi minimal Mencoba Untuk Menyendiri Rasulullah Kalau lagi ada Masalah sama keluarganya Menyendiri di masjid Duduk di mihrab Berzikir pada Allah Ya Allah Ya Allah Engkau lah yang maha Penyabar Saya tidak sabar Terus curhat sama Allah Kayak anak pulang Curhat sama ibu Gimana rasanya Kan tenang kan Kayak kita curhat sama teman Pasti beda Cuma emang yang paling indah Curhat sama ibu Atau sama Ibunya anak-anak Itu beda banget tuh Nah harusnya kita curhatnya Ke Allah kayak gitu tuh Tapi jangan bilang Mah Tapi angkat tangan Salah Eh bukan ma Ya Allah Allah dipengilmah Jangan Karena terlalu menjiwai Pengen punya ya Ustazanan mah Ngebuliwai Tapi benar loh teman-teman Saya tuh Membuktikan Kata Allah Setengah agama itu benar Agama itu rasanya Hati kita itu Kayak belum sempurna Sebelum ada dia Jadi gimana pun Solehnya tuh Kayak ada yang kurang gitu Apa ya Yang kurang ya di hati saya Apa ya Ternyata namanya belum tertulis Gak jelas juga namanya siapa gitu Kalau udah ada Itu beda banget Curhat Ngobrol Jalan Dan kalau dia orangnya soleh Pas lagi jawab Dia yang langsung mengingatkan kita Kalau perlu Dia yang Membangunkan kita Eh Tajud berdua yuk Ayo Tajud berdua Jangan panjang-panjang ya Baca ayatnya Ya siap lah Kalau dia request kan siap ya Bacanya jangan panjang-panjang Kalau teman-teman yang ruas Ah kalian mah Juga baju hijrah aja Udah kayak gitu Lihat nih gua nih Salah tajud nih 15 juz Luar biasa ya Kalau istri Biasanya lebih Kasih sayang Kasian nih istri saya Seharian capek Capek nungguin Sambil tidur-tiduran gitu ya Nonton tv gitu Capek dia Kasian seharian nonton tv Itu teman-teman Mudah-mudahan kita bisa Ngambil dua trik tadi Cara biar Lebih tenang Happy Kalau mengingat Allah Satu Memang butuh teman Yang mengingatkan kita Bukan kita ingat sendiri Yang kedua Banyak-banyak Membaca Mentafakuri Mikirin Tentang Allah itu yang Maha kuasa Salah satu materinya Surat Ayat 6 tadi tuh Makin kita Yakin sama Allah Begitu kita ingat Allah Itu makin lebih Berapa Ngaruh Ke hati kita Tapi kalau kita Nyebut nama Allah Nggak yakin Cuma Insya Allah Ya Allah Subhanallah Masya Allah Nggak ngaruh Cuman zikir doang Cuman lisan Tapi tidak sampai ke hati Tapi tidak sampai ke hati Sampai jumpa